Intro Pagi teman-teman, salam ekspor Hari ini kita sudah ada di depan salah satu dari UKM Indonesia yang membuka toko di Sydney ya Pak Haris ya Namanya Two Baskets ya Pak, artinya dua keranjang nih Pak ya Yang dijual produk-produknya rata-rata mungkin keranjang Pak Haris ya Oke kita mungkin mau ngobrol-ngobrol sama pemilik dari Two Baskets ya Pak ya Ibu Nana Ibu Nana Oke, stay tune, kita akan masuk ke dalam Ayo kita masuk Itu Baskets Kalau di sini sih total kita 100% handicraft ya Pak Haris tahu 100% handicraft ini 100% handicraft ya Produk yang diambil dari daerah mana aja Bu Nana? Ada Dari Sumatera sampai ke Banyak kan sih memang masih di Jawa ya Pak Cuman ada juga dari Padang, Kalembang, Makassar Karena nampungnya suamiku Terus abis itu NTT, Lombok, Bali, Jawa Itu mas abang sampai Marok ya Kadang-kadang kan kita staffing dari Surabaya Karena dari Jawa, dari Lombok segala macam itu Ke Surabaya lebih gampang Tapi kadang-kadang dari Jakarta Bulan ini kita Jakarta Tapi yang beli, orang beli ini rata-rata memang buat hiasan atau apa sih? Kalau untuk di sini sih saya memang marketnya orang lokal sini ya Pak Ya untuk mereka lah Tapi mereka maksudnya memang digunakan buat tentengan begitu atau memang buat hiasan dari Indonesia gitu? Oh gini keranjang-keranjang mereka memang pakai buat laundry, buat tempat sampah, buat segala macam Jadi memang fungsional dong ya Tapi kalau yang kain-kain mereka juga memang pakai buat itu Buat hiasan ya mungkin Enggak-enggak, pakai buat ke pantai Oh buat, buat, jadi selain kan Bu Moni, ambil loh Oh gitu Iya, orang lokal Australia, dia memang punya Dia memang penjahit baju Punya baju ya Jadi dia ngambil tenun dari kita untuk dia punya brand Hmm gitu Karena dia tadinya ngambil tenun dari India India Terus dia bilang mungkin lebih banyak tenun India di sini Jadi dia ngerasa bahwa dia mau ambil sesuatu yang berbeda Iya Jadi terus harga juga gak terlalu mahal kan Tapi ya sekarang kita mesti ngakuin sih Pak Jual gak bisa barang mahal Itu harus kita akuin No problem Kita gak bisa jual yang tinggi-tinggi Produknya memang didominasi tuh tas ya Bu ya Kain Ada karpet Ada keranjang Namanya tuba basket ya keranjang Jadi ini kebanyakan fungsional itu buat tempat pakaian gitu Pak Kebanyakan buat laundry Buat tempat Buat vas bunga Mereka buat tempat taneman Terus buat macem-macem Pak Buat tempat roti Iya kecil-kecil buat tempat breakfast Kalau yang satu kontainer misalnya kirim itu berarti campur ya Bu barangnya ya Makanan dengan handicraft gak boleh campur ya Pak Maksudnya kalau sesama handicraft itu bisa di combine ya berarti ya Thank you Sorry Berarti untuk kalau sesama handicraft tapi boleh apa maksudnya bisa di combine ya Ya karena kan saya perlu fumigasi Saya perlu dokumen lain filegal segala macam Jadi ya handicraft dengan handicraft Kalau food kan gak boleh nanti kena fumigasi dan lain-lain Jadi kita selalu pisah Pisah ya Kadang-kadang handicraft kan suka bareng sama Bu Lili Kadang-kadang suka temenan Iya temen saya itu Jadi pengiriman itu sebulan kurang lebih ya Berarti memang biasanya satu MOQnya itu satu kontainer biasanya kalau untuk pengambilan di Indonesia Itu berangkam ya Kumpul-kumpul Jadi bareng ya Bu berarti berangkamnya dari yang dari Jawa yang dari NTB Iya kumpul-kumpul ya satu tempat di gudang di Surabaya ya Iya Jadi kalau nah tadi balik ke pricing berarti memang sekarang itu pricing gak bisa Ya kalau orang ekspor gak bisa ngarepin wah untungnya gede jual di Australia Ekspor itu bukan Mungkin kalau dilihat oke di Indonesia harga Rp50.000 Di sini dijualnya Rp200.000 Ngerasanya 4 kali lipat Tapi kan bukan seperti itu kita ngitungnya ya Pak Ada cost-cost ya Ada banyak cost di tengah itu Pengiriman kita, logistik kita, custom clearance di sini yang kita gak bisa lari gitu loh Itu aja kadang-kadang saya sebenarnya kalau untuk belum kita ngitung tenaga kita ya Terus di sini juga rent, insurance, listrik dan lain-lain itu besar biayanya gitu loh Jadi marginnya itu sendiri udah harus diperhitungkan dengan segala macam expense yang harus ditanggung gitu Iya kita mungkin juga seneng jiwanya beda gitu aja Produk yang paling laku basket ya Bu, karena banto basket berarti Ya udah pada tau sih, ini kalau beli keranjang ke sini Oh itu basket aja gitu ya katanya Gak mahal Gak mahal Gak mahal Pelakuk say Indonesia Produknya Karena kan kalau ekspor itu kan tadi kan Apa itu, quantitas quality dan continuity itu loh Pak Jadi gini, saya kadang-kadang agak sedih Jadi ini saya kadang kan iseng ya ngelihat di Indonesia sekarang banyak influencer, Instagram, warawiri tentang how to export dan so easy gitu kan. Kalau buat saya sih ayolah kita kan mau bantu orang kita sendiri, kita juga kepengen mereka survive disini gitu loh. Tapi bukan not that easy gitu loh Pak Haris kan tau banget disini seperti apa gitu ya. Jadi ada banyak regulasi yang kita harus penuhin. Artinya memang ekspor tuh harus paham regulasi lah. Lagikan ini jaraknya jauh. Kita membantu dengan dokumen itu sebetulnya kita tuh sudah membantu banyak gitu loh. Karena saya nggak mungkin membebankan UMKM kita dengan, Eh you bikin dokumen MD. Dia bilang apa itu MD? You bikin dok. MDMN nya entertainment bu biasanya. Terus kita minta mereka bikin nutrition oke. Mereka paham tapi dalam yang harus dipenuhin disini segala amanya mereka kan pusing labeling seperti apa. Itu labelingnya. Kita membantu itu semua supaya mereka lebih istilahnya tuh hanya produksi saja. Fokus di produksi ya. Iya tapi juga itu kan untuk proses supaya clearancenya lebih gampang. Iya lebih gampang. Itu sih. Kalau kita bebanin semua kasih ya. Berarti mudah-mudahan sih didengarkan ya bu ya sama para supplier. Eh banyak yang bagus kok pak. Banyak kan nak. Banyak yang bagus. Bagus banyak ya. Yang mau. Nggak mau satu kontainer juga kan. Ya itu kan tadi insight untuk yang kekurangan ya. Tapi secara improvement nya kan makin hari harusnya makin baik ya. Buktinya ini tokonya udah berjalan cukup lama kan ya berarti ya bu ya. 3 tahunan ya. Udah sustain 3 tahun kan berarti produknya dibeli orang. Terima kasih. Terima kasih banyak nih Bu Nana ya. Haris. Oke itu tadi hasil bincang-bincang santai kita ya Pak Haris ya sama Bu Nana ya. Itu kayaknya insight yang diberikan Bu Nana banyak ya. Improvement yang bisa dilakukan para pengusaha Indonesia. Terus bagaimana mereka menghandling. Dan tapi juga beberapa pujian dari Bu Nana buktinya dengan adanya produk-produk dari Indonesia itu tokonya Bu Nana sudah 3 tahun ya Pak. Iya. Terdiri di sini ya. Ya ini terima kasih banget Pak Haris sudah diajak jalan-jalan nih. Tidak ketemu Bu Nana juga kan. Sudah ngobrol orangnya asik banget ya. Ya jadi kerasa kayak kita lagi ngobrol sama ibu sendiri lah. Oke. Oke terima kasih. Sukses terus para calon eksportir dan eksportir Indonesia. Semoga makin maju, makin jaya dan akan mendapatkan inquire yang banyak dan makin improve untuk produk-produk UKM Indonesia. Sukses terus. Salam eksport. Salam eksport. Selamat tengok.